Sang Megatan Terajilid 6. Tanpa terdengar oleh Kusir dan oleh Narotama, dua orang gadis dalam kereta itu merencanakan sesuatu. Mereka bicara bisik-bisik. Akalmu itu baik sekali, Mbak Kayu Lasmini. Sebaiknya kita lakukan sekarang juga, lakukanlah, mandari, akan tetapi luti hati, batasi dan kendalikan tenaga. Jangan terlalu kuat sehingga nyawaku terancam, juga jangan terlalu lemah hingga akan mencurigakan. Tunggu bentar kalau kereta sudah memasuki hutan di depan, kereta meluncur masuk ke dalam hutan di perbatasan kerajaan Kauripan. Satu betiba terdengar suara wanita mengeluh dan disusul teriakan mandari. Ki Kusir, hentikan dulu keretanya. Mbak Kayu ku sakit mendengar teriakan ini, Kusir menghentikan empat ekor kudanya. Melihat kereta berhenti tiba-tiba di dalam hutan itu, Narotama lalu melompat turun dari kudanya dan menghampiri kereta. Dia juga mendengar keluhan tadi dan mendengar teriakan mandari. Ketika dia mendekati kereta, dia masih mendengar keluh kesah itu. Tirai kereta dibuka dari dalam dan mandari mi loncat keluar mukanya pucat dan ia cepat berkata ketika mi lihat Narotama mendekat. Cepat, kipatih Narotama, cepat tolonglah Mbak Kayu Lasmini. Sakit perutnya kambuh lagi, aku khawatir sekali. Narotama dengan khawatir lalu menjenguk ke dalam em kereta dan dia mengerutkan alisnya, terkejut bukan main. Di melihat Lasmini duduk setengah rebah di atas bangku kereta, wajahnya pucat sekali, bahkan agak mimbiru tanda bahwa gadis itu menderita keracunan. Gadis itu menekan perutnya dan menggigit bibirnya menahan rasa nyeri. Cepat dia merabah dahi gadis itu dan dia semakin terkejut dari wajah yang pucat kebiruan dan dahi yang terasa panas seperti terbakar api itu, segera Narotama tahu bahwa Lasmini benar-benar menderita luka dalai yang keracunan dan berbahaya sekali. Kalau hawa beracun dalam tubuh gadis itu tidak segera dikeluarkan, besar kemungkinan gadis itu akan tewas. Karena tidak mungkin mengobati gadis itu dalam kereta karena tempat itu sempit dan gadis itu tidak dapat direbahkan telentang, tanpa ragu lagi Narotama lalu mimondong tubuh Lasmini yang udah lemas itu keluar dari kereta. Tiba-tiba terdengar suara Mandari, kipatih, bawalah ia ke sini. Di sini ada tempat bersih Narotama menengok dan melihat Mandari menunjuk ke kiri. Diami mondong tubuh Lasmini dan menghampiri dan benar saja, Mandari telah menemukan sebuah tempat di mana terdapat rumpu tebal dan tempat itu bersih, agak jauh dari kereta. Narotama lalu merebahkan tubuh Lasmini, telentang di atas rumpu tebal. Agaknya kambuh kembali penyakit perutnya, kata Mandari sambil berlutut dan mimandang kepada Narotama. Kipatih, dapatkah Handika mengobatinya menurut tua kami kalau ia sedang begini, nyawanya terancam kalau tidak segera diobati dengan pengerahan hawa sakti, dia terluka sebelah dalam, luka yang beracun dan cukup berbahaya. Hanya aku belum tahu di bagian mana ia terpukul dan sampai berapa parahnya akibat pukulan itu. Tahukah Handika mengapa ia menderita luka dalam seperti ini-ini akibat latihan aji ampak-ampaka yang salah menurut keterangan Wanagaku Mala. Karena keliru ketika latihan dan terlalu ingin cepat menguasai, Mbak Kayu Lasmini membuat tenaga pukulan aji itu membalik dan menurut tua kami, ia terluka di bagian pusarnya. Berbahaya sekali. Tolonglah, Kipatih, Handika yang berkepandaian tinggi pasti dapat menolongnya, kata Mandari khawatir. Aduh, ah, mati aku. Kakang Mas Narotama, tolonglah aku, Kakang Mas. Lasmini merintih-rintih sambil menekan-nekan perutnya. Di bagian mana yang nyeri, Nimas? Tanya Narotama, merasa iba sekali. Di sini, ah, perut, pusar ini, dingin sekali, seperti ditusuk-tusuk rasanya, Lasmini menggigit bibirnya dengan giginya yang putih dan berderet rapi seperti mutiara. Jangan khawatir, Nimas. Aku akan mengobatimu dan mudah-mudahan aku akan dapat menyembuhkanmu. Akan tetapi, maafkan aku, Nimas. Terpaksa aku harus mimeriksa dan melihat keadaan bagian tubuhmu yang terkena pukulan itu, air, Kipatih. Dalam keadaan seperti ini, nyawa Mbakayu Lasmini terancam bahaya maut. Mengapa Andika masih bersikap sungkan-sungkan segala? Lakukanlah pemeriksaan dan pengobatan itu. Aku hendak mim beritahu kikusir agar melepaskan kuda-kuda biar mengasuh dan makan rumput. Setelah berkata demikian mandari lalu cepat meninggalkan mereka berdua. Aduh, cepat periksalah, Kakang Mas. Ah, aku tidak kuat lagi. Lasmini lalu menurunkan kain yang mim bungkus perutnya sehingga perutnya sampai ke pusar tampak telanjang. Koma ini, di sini, yang nyeri, aduh, Lasmini menekan perutnya di bagian samping pusar. Narotama terpaksa mimejamkan kedua matanya. Pemandangan itu terlalu indah merangsang sehingga jantungnya berdebar keras sekali. Kulit itu demikian putih mulus kemerahan, perut itu begitu halus dan rata, bentuk pusar yang kecil mungil itu. Dia mim buka matanya, akan tetapi metuk itu kini seperti tidak lagi melihat keindahan tadi karena dia sudah menyatukan hati akal pikirannya, dipusatkan menjadi satu saja perhatian tujuan, yaitu perhatian terhadap penyakit yang diderita Lasmini dan tujuannya hanyalah mengobati penyakit itu dijulurkan tangan kirinya, merabasi pusar yang tampak kemerahan. Terasa jari-jarinya menyentuh kulit yang dingin luar biasa dan taulah dia bahwa disitulah letak luka dalam, di bawah kulit itulah hawa dingin beracun agaknya mengeram di bagian itu, sedangkan bagian tubuh lain, terasa panas mim bakar. Narotama mengerutkan alisnya. Pantasnya gadis ini terkena pukulan yang ampuh, kirinya. Atau, seperti diceritakan Mandari tadi, mungkin juga terkena hawa pukulan sendiri yang membalik sehingga luka dalam. Dan dia tahu bagaimana harus mengusir hawa dingin beracun itu. Maaf, Nimas Lasmini. Mudah-mudahan aku dapat mengobati penyakitmu ini. Andika terluka di sebelah dala M, di dekat pusar ini, seperti terkena pukulan beracun dingin, akan tetapi mungkin juga terluka oleh pukulanmu sendiri yang membalik. Pengobatannya sederhana saja, yaitu hawa dingin beracun itu harus diusir keluar dan untuk itu, sekali lagi. Maaf, aku harus menempelkan telapak tanganku untuk beberapa lamanya di bagian yang terluka ini. Aduh, Kakang Mas, kenapa Andika masih malu dan sungkan segala? Aku, aku percaya padamu, kuserahkan jiwa ragaku kepadamu. Cepat lakukan pengobatan itu, Kakang Mas, aku tidak kuat lagi menahan rasa nyerinya. Aduh, melihat penderitaan Lasmini, Narotama tidak membuang waktu lagi. Di menggosok-gosok kedua telapak tangannya lalu menempelkan kedua telapak tangannya di kedua sisi pusar perut Lasmini. Tangan kiri menempel tepat pada bagian yang terluka dan berwarna merah lalu dia mengerahkan tenaga saktinya untuk menyedot. Ada pun telapak tangan kanan yang menempel di sisi yang lain menyalurkan hawa panas dari Aji Bojero Dahono untuk menyerang dan mendesak hawa dingin beracun yang berasal dari Aji Ampak-Ampak itu. Sementara itu, Mandari menghampiri kereta dan Mimeh intahkan kusir kereta untuk melepaskan empat ekor kuda agar dapat mengasuh dan makan rumput. Sedangkan ia sendiri duduk di bawah pohon yang rindang sambil tersenyum-senyum, Mimeh bayangkan hasil akal yang dipergunakan Lasmini. Tentu saja tadi ia yang sengaja Mimeh mukul sisi pusar perut Mbak Kayunya dengan Aji Ampak-Ampak, cukup kuat untuk mendatangkan luka sehingga tidak mencurigakan Narotama akan tetapi tidak cukup kuat untuk Mimeh bahayakannya Wambak Kayunya. Ternyata siasat yang dipergunakan dua orang puteri itu berhasil baik. Narotama terkecoh dan mengira bahwa Lasmini benar-benar terluka oleh pukulannya sendiri yang Mimeh balik karena salah latihan. Akan tetapi akibatnya cukup hebat baginya. Dia telah melihat perut bahkan pusar gadis itu, bukan hanya melihat, balikan telah meraba dan menempelkan kedua telapak tangannya dalam waktu yang cukup lama. Aji Bojrodahono, api halilintar, yang dikerahkan Narotama memang hebat bukan main. Panasnya hawa dari Aji itu dapat diatur dan perlahan-lahan hawa panas dari Bojrodahono dapat membakar hawa dingin Aji Ampak-Ampak sehingga mencair dan hawa beracun itu tersedot oleh telapak tangan kiri Narotama. Kalau tadi bagian sisi pusar yang terluka itu terasa dingin seperti Mbon Dei Puncak Mahameru, kini mulai terasa hangat dan kehangatan ini menimbulkan getaran aneh yang mengusik hati akal pikiran Narotama yang tadi dia pusatkan merasakan ini, jantung Narotama berdebar dan dia lalu mengangkat kedua tangannya. Lasmini tidak mengeluh dan merintih lagi, bahkan kini kedua matanya tengah terpejami mandang kepada Narotama dan bibirnya tersenyum manis melebih madu. Nimas, hawa dingin beracun itu telah pergi, Andika telah sembuh, Narotama melihat tangan kirinya yang berubah agak menghitam karena menyedot hawa beracun itu. Dia mengerahkan hawa bojir roda hono ke dalam telapak tangan kirinya dan tampaknya telapak tangannya mengepul dan perlahan-lahan warna hitam telapak tangannya itu pun lenyap. Tiba-tiba Lasmini bangkit dan tanpa membereskan kainnya yang tadi terbuka bawah ia merangkul leher Narotama dengan kedua lengannya. Bagaikan dua ekor ular, lengan itu merangkul dan ia merapatkan mukanya di dada Narotama duh kakang mas Narotama, Andika telah menolongku, menyelamatkan nyawaku, ahaha, bagaimanakah aku dapat mimah las budimu yang setinggi gunung sedala em lautan ini, kakang mas tanda seru. Semula Narotama menganggap bahwa perbuatan Lasmini ini hanya dorongan rasa syukur dan terima kasihnya saja yang mendatangkan keharuan. Namun ketika merasa betapa jantungnya tergetar hebat, dia menyadari akan bahaya gejolak berahinya. Cepat dengan lembut minurong kedua pundak. Gadis itu dan melepaskan rangkulan sambil berkata dengan suara agak gemetar. Jangan begini, Nimas. Ini tidak benar. Bersyukurlah kepada para dewa yang telah menyembuhkanmu dan mari kita melanjutkan perjalanan kita. Dia me megang tangan Lasmini, ditariknya bangkit berdiri dan diajaknya kembali ke kereta. Lasmini tidak mim bantah, akan tetapi ia tidak mau melepaskan tangan Narotama yang me megangnya sehingga mereka bergan dengan tangan sambil berjalan menuju ke kereta. Mandari menyambut Mirka dengan senyum gembira. Ah, Mbak Kayu Lasmini, sungguh beruntung engkau dari wajahmu saja aku sudah dapat melihat bahwa engkau tentu telah sembuh, diobati oleh kipatih Narotama. Engkau berhutang budi, bahkan berhutang nyawa kepadanya, Mbak Kayu aku tahu, Mandari. Mudah-mudahan saja kelak aku dapat mim balas budinya itu, Narotama tidak ingin mendengarkan lagi tentang budi itu dan dia segera merintahkan kusir untuk mimasang kembali 4 ekor kuda di depan kereta dan setelah 2 orang gadis itu mimasuki kereta, kusir lalu menjalankan keretanya kembali dengan laju. Karena dikawal oleh Narotama yang selain sakti Mandraguna juga dikenal semua pejabat-pejabat di daerah, maka perjalanan itu lancar dan tidak ada halangan. Di sepanjang jalan mereka mendapat sambutan para demang dan lurah dan mendapat bantuan seperlunya. Akhirnya kereta Mimasuki Kota Raja Kauripan dan Narotama langsung mengajak Lasmini dan Mandari menghadap Seng Prabu Erlangga setelah menyuruh pengawal melaporkan kedatangannya kepada Seng Prabu Erlangga. Seng Prabu Erlangga sudah menanti duduk di singgah sana, tempat duduk terbuat dari gading berlapis semas, hanya seorang diri karena dia ingin menyambut kedatangan kipatih Narotama bersama 2 gadis itu tanpa disaksikan para penggawa. Bahkan para pengawal istana pun tidak diperkenankan hadir dalam ruangan itu. Memang Seng Prabu Erlangga berbeda dengan para raja yang lain, yang selalu ingin dikawal kemanapun dia berada untuk menjaga keselamatannya Seng Prabu Erlangga merasa tidak enak dan tidak leluasa kalau kemanapun pergi dijaga pengawal. Hal ini ada karena raja yakin akan kesaktian sendiri yang jauh lebih dapat diandalkan daripada penjagaan ratusan orang pengawal pribadi. Apalagi di dalam istana bahkan kalau Seng Prabu Mi lakukan perjalanan keluar istana, hanya dalam perjalanan resmi saja Seng Prabu Erlangga diiringkan sepasukan pengawal. Akan tetapi kalau melakukan perjalanan seorang diri, untuk urusan pribadi atau sengaja hendakmi meriksa keadaan rakyat jelata, Seng Prabu Erlangga tidak pernah didampingi seorang pengawal pun. Kipatih Narotama berlutut dan menyembah sebagai penghormatan ketika dia menghadap Seng Prabu Erlangga. Sembah hormat hamba haturkan kepada Paduka Gusti Sinuun Junjungan hamba, Airh, Kakang Patih Narotama, Andika baru kembali. Bagaimana dengan perjalananmu? Semoga selamat dan berhasil baik, kata Seng Prabu Erlangga sambil Mi mandang ke arah dua orang puteri yang sudah duduk bersimpuh dengan sikap hormat. Dengan bekal doa restu Paduka, hamba telah selesai melaksanakan tugas dan berhasil baik, Gusti. Mereka inilah Nini Lasmini dan Nini Mandari, dua orang puteri Kanjeng Ratu Durga Malah dari Kerajaan Parang Siluman, Keponakan dan murid Kinagaku Malah di Bukit Junggring Selaka. Pinangan Paduka telah diterima dengan baik dan kini kedua orang puteri sudah menghadap Paduka menanti perintah. Prabu Erlangga tersenyum dan mengangguk-angguk, Mi mandang dua orang gadis yang masih duduk bersimpuh sambil menundukkan muka mereka itu. Walaupun mereka menunduk dan Sri Baginda tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas namun diaem-diam Seng Prabu Erlangga kagum dan harus mengakui bahwa dua orang darah itu Mi miliki bentuk tubuh yang amat indah menggairahkan. Siapa di antara Andika berdua yang bernama Lasmini tanya Seng Prabu dengan suara ramah dan lembut. Lasmini menggerakkan kedua tangannya menyembah, gerakannya lues seperti sedang menari. Hamba yang bernama Lasmini, Gusti, Lasmini, coba angkat mukamu dan pandang kami, perintah Seng Prabu dengan suara ramah dan lembut. Lasmini mengangkat mukanya. Sejenak mereka berdua saling pandang. Sepasang matu Seng Prabu Erlangga mengamati wajah gadis itu penuh selidik. Cantik jelitanian gadis ini, pikirnya, sungguhpun dia hanya melihat kecantikan kulit saja. Namun harus diakuinya bahwa jarang dia melihat wanita secantik itu. Di lain pihak, Lasmini juga mendapat kenyataan bahwa raja itu selain masih muda, juga tampan luar biasa. Hanya sinar matu Seng Prabu Erlangga membuat ia merasa gentar dan tidak berani ia menatap sepasang matu itu berlama-lama dan menunduk kembali. Seng Prabu Erlangga mengalihkan pandang matanya kepada gadis kedua yang lebih muda. Kalau Lasmini tampak berusia 18 tahun, Mandari ini tampak lepih muda seperti darah remaja berusia 17 tahun saja. Andika yang bernama Mandari, angkat mukamu dan pandang kami, Mandari, perintahnya. Mandari mengangkat muka dan gadis ini mi mandang wajah Seng Prabu Erlangga dengan senyum manis, pandang matu kagum sekali. Ia merasa berbahagia telah mi milih raja. Ini untuk menjadi suaminya. Ternyata Seng Prabu Erlangga amat ganteng, melebih semua harapan dan dugaannya. Seng Prabu juga kagum. Darah ini tidak kalah elok dibandingkan Lasmini sehingga sukarlah untuk menilai siapa antara mereka yang lebih menarik. Bahkan yang lepih muda ini mi miliki kelepihan, yaitu pada rambutnya yang panjang dan indah sekali. Dia menduga kalau rambut itu diurai, tentu akan mencapai kaki. Mandari, berapakah usiamu tanya Seng Prabu dan Mandari tidak menundukkan muka seperti mbak kayunya yang tadi menundukkan muka bukan semet sukarna jerih, mi lainkan memang sesuai dengan siasat yang direncanakan. Usia hamba 21 tahun Gusti, ahaha. Andika masih tampakah seperti seorang gadis remaja. Dan berapa usia mbak kayumu, Lasmini ini usianya 23 tahun, Gusti, jawab Mandari lancar. Mendengar itu, Seng Prabu Erlangga menjadi semakin heran dan kagum. Akan tetapi dia sudah maklum bahwa kerajaan Parangsiluman merupakan pusat para ahli sihir. Tentu dua orang gadis ini mempergunakan ilmu atau jamu tertentu yang membuat mereka tampak begitu awet muda. Kembali Seng Prabu mi mandang kepada Lasmini yang masih menundukkan mukanya. Sungguh berbeda dengan sikap Mandari yang selalu berani mi mandangnya sambil tersenyum. Lasmini, kata Seng Prabu. Benarkah seperti yang dilaporkan kakang Patih Narotama bahwa engkau menerima pinanganku, suka menjatih garwa selirku mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba Lasmini menangis. Tidakkah menangis keras, hanya terisak dan beberapa butir air mati menetes di atas kedua pipinya. Melihat ini, Seng Prabu Erlangga mengerutkan alisnya. Lasmini, kenapa Andika menangis? Ceritakanlah, apa yang menyusahkan hatimu. Kalau Andika tidakkah suka menjadi garwa selir kami, mengapa tidak Andika tolak saja pinangan yang diajukan kakang Patih Narotama? Setelah tiba di sini, kenapa Andika menangis? Tentu saja Seng Prabu merasa tidak senang hatinya melihat gadis itu menangis di depannya seolah akan dipaksa menjadi garwa selir di luar kemauannya. Dia tidak akan pernah sudimi lakukan paksaan terhadap wanita manapun. Lasmini menahan isaknya dan menyembah. Mohon beribu ampun, Gusti hamba sudah lama mendengar akan kebijaksanaan paduka yang berlimpah budi. Mohon pertimbangkan paduka, Gusti, bagaimana seorang gadis seperti hamba dapat berserah diri kepada seorang Prabu Agung seperti paduka setelah ada pria lain yang tidak saja telah melihat pusar hamba, bahkan telah menyentuh dan merabahnya? Hamba tidak mungkin dapat melayani pria lain, bukan main kagetnya Seng Prabu Erlangga mendengar ini. Alisnya berkerut dan kulit wajahnya berubah merah. Lasmini, siapa yang telah beranimi lakukan hal itu kepada mu Lasmini menoleh ke arah kipatih Narotama? Harap paduka tanyakan kepada kakang mas Narotama, Gusti, Seng Prabu Erlangga terbelalak heran dan terkejut sekali mendengar jawaban gadis itu. Dia segera mi mandang Narotama dan bertanya. Kakang patih Narotama, apa artinya semua ini? Benarkah Handika melakukan hal yang tidak patut itu terhadap diri Lasmini? Narotama menyembah dan menjawab lengan sikap tenang. Sesungguhnya benarlah apa yang dikatakan Nimas Lasmini itu, Gusti. Dalam perjalanan, di tengah hutan mendadak Nimas Lasmini mengeluh kesakitan. Setelah hamba periksa, ternyata ia terkena pukulan yang mengandung hawa dingin beracun. Menurut keterangan Nimas Lasmini, ia terluka dalam karena hawa pukulannya sendiri mi imbalik ketika ia berlatih aji ampak-ampaka secara keliru. Ia terluka dalam di bagian sisi pusarnya. Melihat keadaannya yang amat berbahaya, maka terpaksa hamba lalu mengobatinya dengan menggunakan aji bojirodahono untuk mengusir hawa dingin beracun itu dan menempelkan telapaka tangan hamba pada bagian perut yang terluka dalam. Mendengar keterangan ini, Seng Prabur Langga tersenyum lega. Lasmini, Kakang Patih Narotamami lakukan hal itu adalah dalam rangka pengobatan hendak menyelamatkan nyawamu, bukan karena dia sengaja hendak bertindak melanggar susilah hamba mengakui akan hal itu, Gusti. Akan tetapi, sejak remaja dahulu hamba dan Mandari sudah bersumpah bahwa hamba berdua hanya mau menikah dengan seorang pria yang dapat mengalahkan hamba dalam adu kesaktian. Hamba telah bertanding melawan Kakang Mas Narotama dan hamba sudah diakalahkan. Itu merupakan kenyataan pertama. Kenyataan kedua adalah bahwa Kakang Mas Narotama sudah menyelamatkan nyawa hamba dengan mengobati penyakit hamba sehingga hamba berhutang budi, berhutang nyawa kepadanya. Kenyataan ketiga adalah hal itu tadi, Gusti, bahwa ialah satu-satunya pria yang pernah melihat dan merabat pusar dan perut hamba. Karena itu, bagaimana mungkin hamba dapat melayani pria lain mendengar ini, tiba-tiba seng Prabu Erlangga tertawa geli karena taulah dia bahwa gadis ini telah jatuh hati kepada Narotama. Hahaha. Lasmini, jawab saja terus terang. Andika ingin menjatih garwa selir Kakang Patih Narotama, bukan bagaimanapun juga, karena ia masih seorang perawan. Lasmini tersipu dan dengan muka berubah merah yang ditunjukkan, ia menjawab lirih. Duh Gusti Sinuun. Keputusannya tentu hanya Paduka dan Kakang Mas Narotama yang dapat menentukan. Kalau Kakang Mas Narotama sudi menerima hamba, 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 menurut saja, hahaha, bagus. Aku suka kejujuran itu. Kakang Patih Narotama, bagaimana pendapatmu setelah mendengar ucapan Lasmini? Maukah Handika menerimanya sebagai garwa selirmu? Narotama menyembah dan mukanya juga berubah kemerahan. Hambah hanya sendika dauh, menaati perintah, Paduka, Gusti, kalau begitu, mulai detik ini juga kami menyerahkan Lasmini kepadamu agar ia menjadi garwa selirmu. Kalian mendapatkan restuku dan semoga kalian hidup berbahagia. Narotama dan Lasmini menyembah dan hampir berbareng mereka mengucapkan terima kasih. Seng Prabu Langga lalu mi mandang kepada mandari yang masih mengangkat muka mi mandang semua itu dengan wajah berseri. Dia diam ia merasa gembira sekali karena siasat yang sudah mereka berdua rencanakan bersama Kak Inagaku malah ternyata berhasil baik. Lasmini menjadi selir Narotama seperti yang mereka rencanakan. Sekarang, bagaimana dengan Handika Mandari? Apakah Handika juga berpendapat seperti Lasmini, ingin menjadi selir kokang patih Narotama? Mohon beribu ampun, Gusti, kata Mandari sambil main nyembah. Hambah sama sekali tidak mempunyai keinginan seperti itu. Hambah Mima NG pernah bersumpah untuk menikah dengan pria yang mampu mengalahkan hambah, akan tetapi hambah tidak pernah bertanding dan tidak pernah dikalahkan kipatih Narotama hambah tidak berhutang budi apapun kepadanya. Selain itu, yang hambah terima adalah pinangan paduka. Jawaban ini jelas sudah dan hati Seng Prabu Langga merasa lega. Bagaimanapun juga tadinya ada kekhawatiran dalam hatinya bahwa Mandari juga telah jatuh hati kepada patihnya yang genteng dan gagah seperti halnya Lasmini. Akan tetapi Handika belum pernah menguji kesaktianku, Mandari. Agar Handika tidak melanggar sumpah sendiri, mari Handika boleh menguji kedikdayaanku, Seng Prabu Langga berkata sambil tersenyum lebar. Wah, hambah, hambah tidak berani, Gusti, Mandari, jawablah sejujurnya. Ilmu apakah yang merupakan Aji Pamungkasmu, yang paling Handika andalkan ya hanya Aji Ampak-Ampak itulah Gusti, seperti yang dikuasai oleh Mbak Kayu Lasmini. Nah, sekarang ku perintahkan Handika untuk bangkit dan seranglah aku dengan Aji Ampak-Ampakmu itu. Akan tetapi ku perintahkan Handika, pukulah dengan seluruh kekuatanmu. Bukan Handika saja yang ingin menguji kemampuanku, sebaliknya aku pun ingin sekali melihat sampai di mana kedikdayaan calon selirku yang dapat ku jadikan pengawal pribadi. Lakukanlah dan taati perintah Mandari adalah seorang gadis yang cerdik. Dari sikap dan ucapan Seng Prabu itu, mengertilah ia bahwa Raja itu tidak main-main dan bahwa ia harus minah artinya karena Raja itu agaknya bukan hanya hendak menguji kedikdayaannya, melainkan juga ketaatannya akan perintah Raja tanpa ragu-ragu lagi Mandari bangkit berdiri, menyembah dan berkata, Mohon beribu ampun, Gusti, lalu ia menggosok kedua tangannya, meh masang kuda-kuda dan sambil mengerahkan seluruh tenaganya, ia menggunakan Aji Ampak-Ampak mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Seng Prabu Erlangga yang masih duduk dengan tenang di atas kursi gading. Aji Ampak-Ampak, yaa, seluruh ruangan itu terasa dingin ketika cahaya kebiruan menyambar keluar dari telapak tangan gadis itu, menyerang ke arah Seng Prabu Erlangga. Seng Prabu Erlangga tidak beranjak dari kursinya dan tiba-tiba ketika hawa pukulan dingin itu menerpa dengan dasyat ke arahnya, Raja yang sakti Mandaraguna itu menggerakkan tangan kirinya seperti menepis. Akan tetapi dari gerakan tangan kiri ini menyambar angin yang dasyat sekali. Wut, luar tanda seru tubuh Mandari yang tadinya berdiri itu terpelanting dan gadis itu roboh dengan tubuh terkulai lemas, seolah-olah seluruh aurat syarafnya dilolosi dari tubuhnya. Aduh, Gusti Sinuun, hambat obat, mohon ampun Gusti, gadis itu merintih. Tubuhnya tidak terasa nyeri, akan tetapi ia merasa begitu lemah sehingga untuk bangkit duduk pun sukar sekali. Seng Prabu Erlangga tertawa senang. Bagus, tenaga pukulanmu cukup hebat Mandari lalu Seng Prabu Erlangga turun dari kursinya, menghampiri Mandari dan dua kali dia menetpuk pundak dan punggung gadis itu. Mandari dapat bergerak kembali dan dia dituntun Seng Prabu dan diajak duduk di sebelahnya. Demikianlah, mulai hari itu, Lasmini menjadi selir ki Patih Narotama dan Mandari menjadi selir Seng Prabu Erlangga. Dala MWKTU singkat saja dua orang gadis ini mampu mimikat hati Raja dan Patihnya itu sehingga dua orang yang sakti Mandraguna itu amat mengasahi dua orang puteri dari parang siluman itu. Tidak ada manusia yang sempurna dunia ini. Bahkan tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Yang maha sempurna hanyalah Seng Hyang Widiwasa, pencipta alam maya pada. Dengan seluruh isinya. Sebersih-bersih manusia, pasti ada nodanya walaupun setitik. Sekuat-kuatnya manusia pasti ada kelemahannya. Bahkan menurut Dongeng, para dewata yang hidup di hayangan sekalipun tidak luput daripada dosa dan kelemohan. Biasanya, ada tiga hal yang mampu melemahkan manusia, yaitu harta, kedudukan, dan wanita. Banyak sekali para ksatria yang batinnya kuat menahan godaan harta maupun kedudukan, namun jarang yang kuat menghadapi keindahan yang terdapat pada diri wanita. Memang harus diakui bahwa adanya Mandari sebagai selir Seng Prabu Erlangga dan Lasmini sebagai selir Kipatih Narotama tidak mengurangi kebijaksanaan raja dan patihnya ini dalam pemerintahan. Juga tidak mengurangi kewaspadaan mereka dalam mengatur para menteri dan haulu balang menjaga ketentraman negara. Akan tetapi kalau dalam pandangan manusia biasa seolah tidak ada perubahan apapun yang merugikan kerajaan dan kaulanya, namun ada seseorang yang terkadang mengerutkan alisnya kala diami lihat adanya pengaruh buruk seperti mendung meliputi kecerahan matahari di atas kauripan. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan itu, namun dia merasa perlu untuk memberi peringatan kepada Seng Prabu Erlangga. Orang itu adalah Empu Barada, orang pendeta yang arif bijaksana dan sakti mandraguna. Empu Barada merupakan seorang sesepuh di kerajaan kaulipan. Bahkan selain dia menjatip penasihat Sri Baginda, dia pun dianggap sebagai gurunya. Empu Barada hidup menyendiri, tidak menikah, Mi lakukan apa yang disebut bertapa di tempat ramai. Biarpun dia hidup di dalam sebuah gedung mungil pemberian Seng Prabu, namun dia hidup menyendiri seperti pertapa. Lebih banyak dia berada di sanggar pemujaan, melakukan puja-puji dan mengagungkan Seng yang widiwasa. Hanya sekali-kali dia keluar di ruangan pendopo untuk Mi beri wejangan. Kepada para cantri, atau terkadang dia muncul pula di dalam masyarakat untuk mengulurkan tangan Mi beri pertolongan kepada mereka yang pantas dan perlu ditolong, misalnya mengobati orang sakit, Mi beri penerangan kepada mereka yang sedang menderita kegelapan batin, dan lain sebagainya. Dasar pelajaran hidupnya adalah bahwa manusia hidup haruslah menjadi alat atau pembantu Seng yang widi yang selalu menjaga dan mengayu hayuning bawana, mengusahakan ketentraman jagad. Caranya adalah mencintai sesama manusia dan membagi segala macam kemampuan untuk saling menolong antara manusia. Gusti Maha Suci atau Seng yang widiwasa melimpahkan berkah kepada kita dengan berkelebihan, dengan maksud agar kita membagi kelebihan itu kepada orang yang membutuhkannya. Kalau kita memiliki kelebihan harta, haruslah menolong dan membagi sebagian dari kelebihan harta kita itu untuk mereka yang membutuhkannya. Kalau kita memiliki kelebihan kepintaran, haruslah menolong dan membagi sebagian dari kepintaran kita untuk mereka yang bodoh dan membutuhkan petunjuk agar dapat keluar dari jurang kebodohan. Demikian pula, yang kelebihan tenaga menolong Mirka yang lemah dan selanjutnya. Dengan demikian, kita tidak menyianyikan berkah dari Seng yang widi yang melimpah ruah itu sehingga Seng yang widi semakin banyak melimpahkan berkahnya kepada kita sebagai penyalur berkah kepada sesama manusia yang membutuhkannya. Pada pagi hari itu, Seng Empu Barada berjalan perlahan-lahan keluar pondoknya yang mungil indah, menuju istana Seng Prabu Erlangga. Seng Empu Barada berusia kurang lebih 45 tahun, bertubuh tinggi kurus dan berjenggot panjang. Wajah kurus itu Mi miliki sepasang metu cekung yang bersinar lembut penuh pengertian, berwibawa namun tidak menakutkan, Mi buat orang tidak takut Mi lainkan segan dan tunduk kepadanya. Pakainya sederhana dengan sehelai jubah yang lebar dan panjang. Dia dikenal, dihormati dan disegani rakyat karena suka Mi memberi pertolongan. Mereka yang berwatak pun segan, bahkan takut kepadanya karena mereka tahu betapa saktinya Seng Empu itu. Semua orang yang berjumpa dengannya di sepanjang jalan, cepat memberi hormat dengan ramah yang dibalasnya dengan senyumnya yang penuh pengertian. Seperti lajimnya, tidaklah mudah bagi seseorang untuk dapat diperkenankan menghadap raja tanpa dipanggil. Namun, ada beberapa kekecualian. Orang-orang yang dihormati raja, yang dianggap sebagai keluarga sendiri yang dihormati, tentu saja dapat berkunjung sewaktu-waktu dan diterima oleh raja sebagai tamu pribadi, misalnya Kipatih Narotama. Dia dapat saja sewaktu-waktu datang berkunjung, seperti seorang mengunjungi rumah sahabatnya. Yang mendapatkan perlakuan istimewa ini hanya beberapa orang, diantaranya tentu saja Seng Empu Barada yang dianggap sesepuh dan penasihat Seng Prabu Erlangga. Kepala pengawal segera menyambut Seng Empu dan Mi laporkan kepada Seng Prabu bahwa Empu Barada datang berkunjung. Pada saat menerima laporan akan kunjungan Seng Empu Barada itu, Prabu Erlangga masih berada dalam kamarnya bersama selirnya yang baru, yaitu Mandari. Maklum, kedua orang ini sedang mesra-mesranya sebagai sepasang pengatin baru dan Seng Prabu Erlangga seperti Mabok Kepayang karena merasa betapa selama hidupnya baru sekarang dia mendapatkan seorang istri yang luar biasa hebat dan mimikatnya seperti Mandari. Dia menjadi lengket dan menyayangi Mandari dengan cinta berahi yang berkobar-kobar. Akan tetapi begitu mendengar laporan bahwa Seng Empu Barada datang berkunjung, cepat-cepat Seng Prabu Mi bereskan pakaiannya dan siap untuk menyambut kedatangan Seng Empu. Melihat ini, dengan suara yang khas manja dan merdu merayu bagaikan seorang waranggana yang ahli bertembang. Mandari menegur lembut. Duhekah kandasinun, siapakah gerangan Seng Empu Barada itu sehingga paduka tampak demikian tergesa-gesa hendak menyambutnya Seng Prabu Erlangga tersenyum. Beliau adalah Seng Empu Barada, YAYI Dewi Mandari. Paman Empu Barada adalah seorang pendeta yang arif bijaksana dan beliau menjadi penasihat kerajaan, seorang pinis sepuh, Mandari merasa jantungnya berdebar tegang dan perasaan tidak enak menyerubungi hatinya. Kakandasinun, bolehkah hamba ikut menyambut Seng Empu agar hamba dapat berkenalan dengannya Seng Prabu Erlangga menggeleng kepala sambil tersenyum menghibur? Sayang tidak pada saat ini, YAYI. Pada kesempatan lain engkau akan ku perkenalkan. Akan tetapi kalau paman Empu datang berkunjung pada saat yang bukan pesewakan, persidangan, berarti beliau mempunyai urusan penting sekali yang hendak dibicarakan empat metu denganku. Karena itu, tunggulah di sini, aku akan menjumpainya sebentar, YAYI, Seng Prabu lalu merangkul dan mencium selir barunya itu. Mandari cukup pandai untuk menyimpan kekecewaannya dan dengan patuh ia mengangguk. Seng Prabu Erlangga lalu keluar dari kamar dan Mimasuki ruang tamu di mana Seng Empu Barada telah duduk menantinya. Empu Barada segera bangkit berdiri mim beri hormat dengan sembah di dada ketika Seng Prabu muncul. Ah, maafkan saya, paman. Apakah paman sudah lama menanti tegur Seng Prabu dengan ramah? Baru saja, anak Prabu. Hamba yang mohon maaf kalau kunjungan hamba ini mengganggu, ah, sama sekali tidak, paman. Silahkan duduk. Mereka lalu duduk berhadapan. Saya yakin bahwa kedatangan paman ini tentu mim bawa hal yang amat penting. HL apakah itu, paman terlebih dahulu hamba mengaturkan sembah hormat hamba kepada paduka anak Prabu dan mohon maaf sebanyaknya. Sesungguhnya, hamba menghadap karena terdorong oleh perasaan tidak enak dan khawatir akan keselamatan kerajaan paduka, seketika Prabu Erlangga menjat iserius dan mim mandang pendeta itu penuh perhatian. Paman empu barada, apakah yang menyebabkan paman merasa tidak enak dan apa kiranya yang menganca em keselamatan kerajaan kita maaf, sinuun? Hamba tidak dapat menjelaskan apa yang menganca em keselamatan kerajaan ini. Akan tetapi hamba mendapat kegetaran perasaan bahwa saat ini terdapat mendung tebal mentutupi kecerahan matahari di Kauripan ada sesuatu yang tidak benar telah terjadi dan kiranya hanya paduka sendiri yang dapat mengetahui apa yang telah terjadi itu. Hamba hanya dapat menunjukkan adanya ancaman keselamatan itu agar paduka dapat berhati-hati, Raja Erlangga mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Dia percaya akan semua ucapan seng empu dan timbul kekhawatiran dalam hatinya. Saya tahu bahwa apa yang akan terjadi itu merupakan rahasia bagi manusia dan tak seorang pun boleh mim bukannya. Akan tetapi, dapatkah paman menceritakan bahaya dalam bentuk apa yang akan menggelapkan suasana di kerajaan kita ini? Seng empu menijamkan kedua matanya, tunduk tekpekur lalu berkata, suaranya lirih, bergetar, seolah suara itu datang dari jauh. Koma perang antara manusia, banjir darah, api kebencian dan dendam berkobar meraja lelah, iblis setan berpesta pora, para dewa berduka, langit bumi gonjang ganjing, alam pun nangis karena ulah manusia, kakek itu terdiaem, lalu menghela nafas panjang dan mim baca doa puja-puji kepada Seng Hyang Widiwasa. Om, swastiastu, om, mendengar ini, Seng Prabu Erlangga ikut mimuji Seng Hyang Widi dan setelah itu menurunkan kedua tangannya yang menyembah kepada Seng Maha Kuasa dengan penuh penyerahan diri dan berkata sambil menghela nafas panjang. Oh jagat dewa batara, ampunilah kiranya dosa-dosa hamba, kemudian dia bertanya kepada empu barada. Duh pemen empu, apakah tidak ada kera untuk menolak ancaman bencana itu oh, sinuun. Kehendak Hyang Widi terjadilah. Siapa yang mampu mengubahnya? Apalagi manusia biasa, bahkan para dewa sekalipun tidak akan mampu mengubahnya dan harus menerima kenyataan bahwa apapun yang dikehendaki Hyang Widi, pasti akan terjadi. Soal baik atau buruk itu hanya pandangan manusia yang menerima kenyataan itu, akan tetapi yang sudah pasti dan kita harus yakin akan hal itu adalah bahwa kehendak Seng Hyang Widi sudah pasti baik, benar dan sempurna dan seadil atilnya. Tidak ada akibat terjadi tanpa sebab, tidak ada buah tanpa pohon dan baik buruknya buah tergantung dari baik atau buruknya pohon. Orang bijaksana yakin bahwa akibat datang dari sebab maka dia akan mencari sebab pada dirinya sendiri, bukan di luar dirinya. Tidak menyalahkan yang di atas, tidak menyalahkan yang di bawah, melainkan menyalahkan diri sendiri karena disitulah terletak segala sumber yang menjadi sebab timbulannya persoalan. Dan sebagai akibatnya, Paman Empu Barada, saya mengerti benar akan hal itu. Berarti, malah petaka mengerikan yang Pamel rasakan itu akan terjadi karena sebab yang terletak dalam diri saya sendiri. Paman, sudilah Paman mengingatkan saya, kesalahan apakah yang telah saya lakukan? Kejahatan apakah yang menyeret saya ke dalam dosa anak Prabu, akibat dari sebab memang tidak dapat dihindarkan. Namun yang widi adalah maha pengasih dan maha penyayang, maha murah dan maha pengampun. Satu-satunya sikap yang terbaik bagi manusia hanyalah bertaubat, taubat yang sejati. Bertaubat sejati bukan berarti penyesalan karena perbuatan itu menimbulkan kesengsaraan. Penyesalan karena mimetik buah pahit perbuatan dosa belum tentu mim buat orang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Itu hanya apa yang disebut kapok lombok saja, bertaubatnya orang makan sambal pedas, kalau kepedasan dan kepanasan mengatakan bertaubat, akan tetapi di lain saat dia sudah makan sambal elak karena enaknya. Bertaubat yang sejati hanya dapat terjadi kalau orang sadar sepenuhnya akan perbuatannya yang menyimpang dari kebenaran sehingga dia tidak akan mengulang lagi kesalahannya. Duhkan jengpamen, tunjukkanlah kesalahan apa yang telah saya perbuat maafkan hamba, sinuun. Mencari sampai menemukan kesalahan sendiri haruslah dilakukan oleh dirinya sendiri. Kalau sudah ditemukan, itulah yang namakan kesadaran. Kalau ditunjukkan orang lain hanya akan menjadi bahan perbantahan, memperebutkan kebenaran karena nafsu selalu mendorong manusia untuk membenarkan karena diri sendiri. Kebenaran yang diperebutkan bukanlah kebenaran lagi namanya. Karena itu silakan paduka mencari dan menemukan sendiri, Gusti, Seng Prabu Erlangga menghela nafas panjang. Andika benar dan saya yang keliru telah mengajukan pertanyaan bodoh itu, Paman. Baiklah, saya akan menelusuri diri sendiri dan semoga Seng Yang Widiwasa akan memberi tunjuk. Sehingga saya akan dapat menemukan kesalahan saya sendiri, semoga Yang Widi selalu melindungi paduka. Hamba mohon pamit, Gusti, karena semua yang hendak hamba sampaikan telah paduka terima. Silakan, Paman dan banyak terima kasih atas semua petunjuk dan peringatan yang telah Paman berikan kepada saya. Selamat jalan, Empu Baradami beri hormat lalu mengundurkan diri, keluar dari istana, setelah pertapa itu pergi, Seng Prabu Erlangga sampai lama tetap duduk termenung. Kemudian dia Ami masuk ke Sanggar Pamujan, sebuah ruangan yang khusus untuk berdoa dan samadhi. Di ruangan Seng tidak boleh diganggu siapapun juga, Seng Prabu Erlangga bersama di, mohon tetunjuk dari Seng Yang Widiwasa. Dalam keadaan yang hening dan kosong itu, perlahan-lahan tampak oleh metu batinnya bayang-bayang yang suram, makin lama semakin jelas dan diami lihat wajah yang cantik jelita, ayu manis merat ati tak ubahnya seorang dewi dari kahyangan, wajah yang tersenyum manis dengan sepasang bibir merah indah merekah, kerlingan sepasang metu yang indah tajam penuh daya pikat. Wajah Mandari, selirnya yang tersayangi Seng Prabu Erlangga seperti tersentak kaget dan dia mengerutkan alisnya. Mandari? Itukah yang menjadi sebabnya itukah kesalahannya? Mengambil Mandari sebagai selir? Tidakkah, bukan tanda seru dia menggeleng kepalanya, mim bantah suara hatinya sendiri? Bukan itu, mustahil kalau mengambil Mandari sebagai selir merupakan kesalahan. Hal itu ku lakukan bahkan untuk mengadakan perdamaian dan menjauhkan permusuhan? Bukankah hal ini mendatangkan perdamaian antara Kauripan dan Parang Silumaen? Demikianlah pikiran raja itu membuat renungan penalaran senjiri yang tentu saja anggapnya benar, sama sekali dia. Tidak ingat bahwa pada hakikatnya bukan untuk perdamaian itu dia mengamnil Mandari sebagai selir, melainkan karena dia tergila-gila dan terpikat oleh kecantikan dan rayuan Mandari. Dan begitu mim bayangkan Mandari, yang tampak hanyalah segi yang menyenangkan saja dan gadis yang menjadi selirnya itu tampak baik sekali, terlalu baik, bahkan nyaris sempurna adalah empandangannya. Makin diingat, hati Seng Prabu Erlangga semakin terpikat dan timbul perasaan rindu kepada selirnya terkasih itu. Bahkan ada perasaan ibah bahwa tadi hati akal pikirannya pernah meragukan kehadiran wanita jelita itu sebagai sumber malapetaka yang diramalkan empu barada. Maka keluarlah dia dari sanggar pamujan, lalu bergegas menuju ke bagian istana yang menjadi tempat tinggal Mandari. Setibanya di situ, dia tidak melihat Mandari di luar kamar. Seorang abdi yang ditanyanya memberitahukan bahwa Seng Puteri Juwita sejak tadi berada di dalam kamarnya. Seng Prabu Erlangga cepat mim buka daun pintu kamar yang luas dan indah itu dan pertama kali yang menyambutnya adalah keharuman lembut yang amat menyenangkan hidung dan menyejukkan hati. Dia mi lihat selir terkasih itu rebah mi lungkup di atas pembaringan dengan posisi yang amat indah menawan. Pakainya dari sutra halus itu menempel ketat di tubuhnya, memperlihatkan leka lengkung tubuh yang menggairahkan, agaknya tersingkap di bagian kaki sehingga tampak betis yang kuning mi met di bunting paha yang putih dan halus mulus. Akan tetapi wanita cantik itu mi benamkan mukanya pada bantal dan pundaknya bergoyang-goyang sedikit seperti orang sedang menahan isak tangis. Adinda Mandari, engkau kenapa tanda tanya Seng Prabu Erlangga menegur lembut. Mendengar teguran ini, Mandari mengangkat mukanya mi mandang dan jelas tampak bahwa ia tengah menangis begitu melihat raja yang menjadi suaminya itu bergegas ya. Turun dari atas pembaringan, lari menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut, merangku kedua kaki Seng Prabu Sambi menangis. Duh Gusti Sinuun pujaan hamba mengapa paduka begitu tega kepada hamba tanda tanya Seng Prabu Erlangga tertegun, heran lalu tersenyum geli karena menganggap sikap selirnya itu terlalu manja, sikap manja yang bahkan menembah daya tariknya. Dia merangkul dan membangunkan wanita itu, lalu diajaknya duduk berjajar di tepi pembaringan. Dengan sentuhan mesrap penuh kasih sayang dihapusnya kedua pipi yang agak basah air matu itu lalu diciuminya kedua pipi yang kemerahan, licin halus dan sedap harum awar itu. Apa maksudmu, yeayai? Aku tega kepadamu. Aneh-aneh saja engkau ini. Aku selalu cinta dan sayang padamu. Mana mungkin aku tega buktinya, Sinuun, paduka tega meninggalkan hamba sejak tadi, meninggalkan hamba kesepian dan menanggung rindu, Seng Prabu Erlangga tertawa dan merangkul kekasihnya. Hahaha, dia jeng mandari. Hanya sebentar aku meninggalkanmu karena aku harus menyambut datangnya tamu yang kuhormati, dan engkau mengatakan sudah kesepian dan rindu-Dusinuun, kalau paduka tega tidak berada dekat hamba, hamba merasa olah kehilangan matahari, gelap gulita kehidupan hamba dan, dan, hamba khawatir sekali, eh, khawatir? Apa yang kau khawatirkan? Sayangku engkau hidup di sini, amen, tidak akan ada yang berani mengganggumu, kecuali orang takut kepadaku juga engkau bukan sembelarang wanita yang mudah diganggu orang. Apalagi yang kau takutkan? Ampunkan hamba, sinuun, pertapa itu, baru satu kali hamba bertemu dengannya akan tetapi, pandang matanya sungguh miim buat hamba meriding, miimang, hamba takut padanya gusti. Karena itu, ketika paduka menerima kunjungan empu barada itu, hamba takut tanda seruah, rasa takutmu tidak beralasan diajeng. Paman empu barada adalah seorang yang bijaksana dan sejak dulu beliau menjati penasehatku yang setia sama sekali tidak ada alasannya untuk ditakuti, ampun, sinuun. Mungkin paduka benar, hamba hanya takut bayang-bayang sendiri. Akan tetapi agar hati hamba dapat menjadi tenang, sudilah kiranya paduka miim beritahu kepada hamba, berita apakah gerangan yang dibawa seng empu itu kepada paduka, seng Prabu Erlangga menghela napas panjang. Wahai, adinda sayang, agaknya perasaanmu sudah sedemikian pekanya sehingga kerisauan hatiku menembusmu dan miim buat engkau menjadi gelisah juga. Akan tetapi apa perlunya aku menceritakan hal yang buruk kepadamu dan yang hanya akan membuat engkau merasa khawatir sehingga akan mengurangi sinar kejelitaan muduh sinuun pujaan hamba, mengapa paduka berkata demikian? Bukankah hamba ini garwa, istri, paduka, dan bukankah garwa itu berarti segaraning nyowo, belahan nyawa, suami dan istri itu selalu sehidup semati dengan suaminya, suka sama dinikmati dan duka sama ditanggung, suargo nunut neroko katut, ke surga ikut ke neraka terbawa mendengar ini, seng Prabu Erlangga melupakan kerisauan hatinya. Hehehe, yeaye imandari. Ucapanmu itu hanya merupakan pendapat umum yang salah kaprah. Memang benar bahwa garwa adalah segaraning nyowo, selagi hidup suami istri sudah selayaknya mie imbagi rasa, suka sama dinikmati dan duka sama ditanggung. Akan tetapi kalau sudah mie masuki alam baka, masing-masing mie mempunyai tanggung jawab dan tempat sendiri-sendiri yang sepadan dengan keadaan masing-masing selama hidup dunia. Seorang istri tidak hanya suarga nunut neroko katut. Betapapun bijaksana seng suami, kalau seng istri jahat, tidak mungkin ia akan nunut ke surga dengan suaminya. Sebaliknya, betapapun jahatnya seng suami, kalau istrinya baik budi dan bijak, ia pun tidak akan ikut ke neraka bersama seng suami, dengan manjaman dari lalu menjatuhkan diri menelungkup dan meletakkan mukanya di atas pangkuan seng Prabu Erlangga yang menggunakan kedua tangan mengelus-elus rambut kepala selir terkasih itu. Satu di antara daya tarik yang sangat kuat dari wanita ini adalah rambutnya. Rambut itu halus lemas sita embrikal dan panjangnya sampai kelutut. Ketika itu, gelungan rambutnya yang sejak tadi memang longgar itu terlepas dan rambutnya terurai seperti selendang dari benang sutra hitam melibat tubuhnya. Indah sekali. Kalau paduka tidak berkenan dan tidak percaya kepada hamba, paduka tidak menceritakan kepada hamba juga tidak mengapa, sinuun. Hamba dapat menerimanya, hamba juga rumangsa, tahu diri bahwa hamba hanyalah seorang selir, kata mandari manja. Seng Prabu Erlangga merangkulnya. Tentu saja aku percaya sepenuhnya kepadamu, yeayi. Nah, dengarlah berita yang tidak menyenangkan itu. Paman Empu Barada datang meh beri peringatan kepadaku bahwa dia merasakan adanya ancaman malapetaka yang akan melanda mataram, yaitu akan datangnya perang besar, banjir darah dan bunuh meh bunuh antara manusia, aduh, sinuun. Bagaimana mungkin pertapa itu dapat menggambarkan keadaan yang akan datang? Tanya mandari dengan hati terkejut dan cemas. Engkau tidak tahu, dia jeng. Paman Empu Barada adalah seorang yane bijaksana dan sidapan ingal, sempurna. Penglihatan batinnya, sehingga dia seolah dapat mengetahui atau merasakan hal-hal yang belum terjadi, sinuun, kalau begitu, paduka harap tenang dan jangan khawatir. Hambamu ini yang siap untuk mim bantu, kalau perlu berkorban nyawa, untuk menjaga keselamatan paduka, Hie M.M., aku senang mendengar ucapanmu yang menunjukkan kesetiaanmu mandari. Akan tetapi aku tidak mengkhawatirkan keselamatan sendiri, yang ku prihatinkan adalah kemelut yang mengorbankan nyawa banyak kaulak itu. Yah, kalau Seng Hyang Widi sudah menghendaki demikian, apa yang dapat kita lakukan? Menurut Paman Empu Barada, semua itu merupakan akibat daripada sebab, akan tetapi aku belum dapat menemukan apa yang menjadi sebab datangnya ancaman mara bahaya ini. Ah, paduka pujaan hamba, harap jangan berduka. Hamba sanggup untuk mim bantu paduka mencari apa yang menjati penyebabnya, dengan gaya yang amat menarik dan mimikat, mandari M.M.M. pergunakan semua kecantikan dan kepandainya untuk menghibur hati Seng Prabu Erlangga. Harus diakui bahwa mandari, seperti juga kakaknya, Lasmini yang menjadi selirki patih Narotama, biarpun ketika diboyong kekahuripan masih gadis dan belum pernah berhubungan dengan pria, namun dalam hal mimikat hati pria M.M.M.M.M. miliki bakat dan kepandain istimewa. Semua ini mereka dapatkan dari lingkungan pergaulan di Istana Kerajaan Parang Siluman. Seng Prabu Erlangga yang memang sedang terpesona oleh kecantikan mandari, segera dapat terhibur dan tenggelam dalam lautan madu A.S. Mara dengan bui-bubi nafsu berahinya yang mimabokan, lupakan segala. Betapapun pandai dan kuatnya seorang, manusia, tetap saja dia merupakan makhluk lemah yang terkadang menjadi bodoh dan lemah tak berdaya, ringkih dan menjadi permainan dari nafsunya sendiri. Nafsu yang telah diikut seratakan kepada manusia sejak dia lahir, yang semestinya menjadi peserta dan pelayan manusia. Agar manusia dapat bertahan hidup dan dapat menikmati kehidupan di dunia ini seringkali berubah menjadi majikan yang menyesatkan. Kita ditungganginya, dipermainkannya, hati akal pikiran kita dikuasainya sehingga kita menuruti segala kehendaknya, kehendak iblis yang bersenjatakan nafsu, kita ditundukan dengan pancingan-pancingan kesenangan dan kenikmatan duniawi, dengan umpan pancingan yang serba enak kepenak. Oleh karena itulah, seorang yang bijaksana akan selalu eling, ingat, dan waspada, ingat setiap saat kepada Seng Hyang Widi, mohon kekuatan dan bimbingannya dan waspada terhadap gejolaknya nafsu daya rendah yang selalu siap menerkam dan menguasai kita. Pemuda itu duduk di A.M. baga ikan arca di atas batu karang besar itu. Batu karang yang cukup tinggi sehingga pecahan air laut bergelombang yang meyembentur karang itu tidak sampai mencapai pemuda itu. Dia mey megang sebatang walesan, tangkai pancing, duduk di A.M. tak bergerak sedikitpun, sepasang matanya menatap tali pancing yang sebagian tenggelam-dalam main sinyur, yang bergoyang-goyang terbawa air berombak, hampir tak pernah berkedip. Perasaannya berpusat pada jari-jari tangan yang Mi megang tangkai pancing karena dari situlah dia akan dapat mengetahui apabila umpannya disambar ikan. Pemuda itu berusia kurang letih 20 tahun, tubuhnya tinggi tegap, bentuknya gagah dan kokoh seperti sang gatot kaca. Kedua lengannya tampak berisi kekuatan dasyat. Wajahnya yang tertutup sebuah caping lebar itu tampan dan gagah. Matanya lebar dan mencorong, hidungnya mancung dan mulutnya terhias senyum mengejek yang Mi bayangkan keangkuhan. Pakainya terbuat dari kain halus, potongannya seperti bangsawan kain pengikat kepalanya juga baru, dilibatkan di kepalanya dengan bentuk yang khas, ujungnya berdiri meruncing di bagian belakang. Kain pengikat kepala ini tersembunyi di bawah caping lebar. Yang dipakainya untuk melindungi wajahnya yang tampan halus dari sengatan panas matahari siang itu. Sudah berjam jam diadu duk Mi mancing di atas batu karang itu, namun belum sekalipun juga umpan pancingnya disentuh ikan. Alisnya yang tebal berkerut, pandang matanya mulai tak sabar. Tangan kirinya meraih ujung batu karang dan sekali dia mengerahkan tenaga, ujung batu karang itu sempal, terpotong patah kemudian pandang matanya mencari-cari ke atas permukaan air yang bergerak-gerak di bawah batu karang. Pandang mati yang tajam itu dapat menangkap berkelebatnya bayang-bayang dalam air dan tiba-tiba tangan kiri yang Mi megang potongan batu karang sebesar kepalan itu bergerak-gerak cepat. Batu karang itu meluncur ke arah air. Siuut, cup tanda seru batu karang itu masuk ke air dan tampak air bergerak keras, Mi mercik-mercik ke atas dan seekor ikan Mi loncat ke atas permukaan air, lalu mengambang dengan perutnya yang putih di atas. Ikan sebesar paha manusia itu mati dengan kepala pecah. Bukan main hebatnya sambitan batu karang itu dapat mengenai kepala ikan yang berenang di bawah permukaan air dengan tepat dan sekaligus Mi membuat kepala yang keras itu pecah. Wajah tampan itu tersenyum dan tangan kirinya menepuk caping di kepalanya. Tolol kau! Datang ke sini bukan untuk mencari ikan, melainkan untuk berlatih kesabaran siapakah pemuda yang tangkas ini. Dia adalah Lingga Jaya, pemuda putra kepala dusun Suramenggala dusun Karang Tirta yang lima tahun lalu diculik kemudian menjadi murid tersi bajerah sakti dan dibawa ke kerajaan Wengker. Selama lima tahun, dia telah digembleng oleh gurunya, kini dia telah menguasai berbagai ajik kesaktian yang dasyat. Hersi bajerah sakti senang dan puas hatinya melihat muridnya ini karena pemuda ini benar-benar berbakat baik sehingga dalam waktu lima tahun saja telah mampu menerama semua ajiannya. Hanya sedikit yang dianggapnya masih kurang pada diri Lingga Jaya, yaitu kesabaran. Karena itu selama beberapa hari dia menyuruh muridnya itu melatih kesabaran dengan mie mancing ikan di Laut Kidul. Sejak pagi tadi Lingga Jaya melatih kesabaran dan mie mancing, akan tetapi karena sampai siang belum juga ada ikan menyentuh umpan pada pancingnya, ia menjadi kesal dan mimpunuh seekor ikan besar dengan sambitan batu karang. Akan tetapi dia mencelah diri sendiri dan teringat bahwa pekerjaannya memancing ikan hanya merupakan latihan kesabaran dan ketenangan dan dia merasa bahwa latihannya gagal karena dia merasa kesal dan tidak sabar. Lingga Jaya lalu mie buang tangkai pancingnya ke laut dan dia segera bangkit dan mie lompat dari batu karang itu ke batu karang yang lain. Dengan tubuh ringan dia berloncatan sampai akhirnya ia tiba di tepi pantai. Kemudian dia berlari cepat menuju ke utara, ke Kerajaan Ungker. Larinya cepat bukan main sehingga yang tampak hanya bayangannya berkelebat. Inilah merupakan satu di antara Aji Kesaktian yang sudah dikuasai Lingga Jaya. Tubuhnya menjadi ringan dan tenaga yang mendorongnya meluncur ke depan amat kuatnya. Di samping Aji Kanuragan yang membuat pemuda ini menjadi seorang yang dikdaya, dia juga mewarisi ilmu-ilmu sihir yang diajarkan gurunya. Bukan hanya kesaktian yang diperolehnya, namun lingkungan hidup di Kerajaan Ungker yang penuh kemaksiatan itu pun mempengaruhi watak Lingga Jaya. Pada dasarnya, ketika masih menjadi pemuda putra lurah di Karang Tirta, dia sudah merupakan seorang pemuda yang tinggi hati, menja, mengandalkan kedudukan ayahnya sebagai orang nomor satu di dusun Karang Tirta dan suka bertindak sewenang-wenang melindas siapa saja yang berani menentangnya. Setelah menjadi murid tersibah jerah sakti dan hidup di Kerajaan Ungker selama lima tahun, tabiatnya tidak berubah bahkan dipengaruhi lingkungan yang lep ibejat lapi. Akan tetapi, dia kini berubah menjadi seorang pemuda yang ganteng, pesolek, pandai membawa menutupi watak buruknya dengan penampilan yang menyenangkan. Wataknya yang metuk keranjang sejak remaja menjadi lebih matang dan dia terkenal sekali di antara para gadis di kota Raja Wengker, baik para puteri di lingkungan istana maupun para gadis yang tinggal di luar istana. Dia terkenal sebagai seorang pemuda perayu yang membuat banyak gadis tergilah gailah. Hersi bajerah sakti sendiri adalah seorang yang suka memper dalam ilmu sesatnya dengan keruk yang cabul dan kotor. Liatulah muridnya, dia tidak menegur, tidak marah, bahkan merasa bangga dan sering memuji Linggajaya sebagai seorang pria yang jantan seperti Sang Arjuna. Tentu saja pujian gurunya ini membuat Linggajaya menjadi semakin berkepala besar dan semakin nekat. Bukan saja para gadis yang cantik menarik dirayunya, bahkan dia berani merayu istri orang yang menarik hatinya. Tidak ada wanita yang tidak jatuh oleh rayuannya karena dia menggunakan aji pameletan yang ampuh. Hanya sayang, Linggajaya menganggap para wanita di kerajaan Wengker kurang menarik, gerak-geriknya kasar sehingga jarang ada wanita yang benar-benar menarik perhatiannya. Di kerajaan tetangga, yaitu kerajaan parang siluman yang berada di pantai Laut Kidul, disanalah tempatnya para wanita yang cantik jelita dan menarik. Menurut Dongeng, daerah itu dahulu menjadi tempat para pangeran dan bangsawan tinggi Mataram bertamasya dan para-para bangsawan itu banyak yang memadukasi dengan para wanita daerah itu sehingga keturunan mereka berwajah lelok. Prianya ganteng-ganteng, wanitanya cantik-cantik dan berkulit kuning mulus akan tetapi, Linggajaya tidak berani bermain gila di daerah kerajaan parang siluman yang diperintah oleh Ratu Durga Kala yang terkenal cantik jelita. Daerah ini merupakan daerah larangan. Gurunya, Hersi Bajrah Sakti berulang kali miim peringatkan agar dia tidak mengganggu para wanita daerah kerajaan kecil itu. Karena kerajaan parang siluman itu biarpun kecil memiliki banyak orang sakti dan kerajaan itu pun menjadi sahabat kerajaan wengker dalam menghadapi Mataram atau yang kini disebut kerajaan kahuripan. Pernah pasukan Mataram dahulu menyerang kerajaan wengker, namun berkat perlawanan Raja Wengker, yaitu Raja Adama Panuda, dibantu oleh pasukan kerajaan parang siluman, maka serangan Mataram yang berkali-kali itu gagal. Sampai sekarang masih berlangsung semaca emperang dingin antara kahuripan dengan wengker dan parang siluman.